Sekarang kita udah masuk ke sini, jadi si TikTok itu memberikan dua pilihan ke kita teman-teman Mau simple mode atau custom mode teman-teman Oke, hai dengan gue Hafiz Jadi hari ini tuh gue bakal membuatkan tutorial gimana caranya daftar TikTok Ads Manager ya Sebenernya gampang banget teman-teman, hanya betul beberapa langkah aja Namun mungkin untuk beberapa orang yang baru pertama kali mencoba membuat akun Itu akan bingung sekali ya teman-teman Oke, gapapa Jadi buat teman-teman semua sekarang langsung aja ketik TikTok Ads Manager Kalau sudah langsung pilih yang nomor dua ya, yang ini Nah kemudian nanti akan dibawakan ke beranda login dari si TikTok for Businessnya Langsung teman-teman kemudian pencet yang ini ya, sign up now Kemudian teman-teman jelas disuruh untuk mengisi data-data yang dibutuhkan untuk mendaftar TikTok Ads Manager ya Jadi sekarang teman-teman langsung aja isi email, password, dan verification kode-nya Jadi oke disini gue akan coba dulu isi untuk email ya Nah kemudian kalau sudah teman-teman langsung verifikasi kode ya Nanti ini untuk kode verifikasinya akan dikirimkan ke email teman-teman yang ini Nanti langsung aja check email teman-teman ya Nah kalau misalkan masuk berarti sudah benar mengisi emailnya Kalau misalkan nggak masuk berarti teman-teman salah untuk mengisi email Nah kalau sudah teman-teman langsung aja sign up ya Langsung daftar sign up Oh sebelum sign up kita centang dulu yang bawah kemudian sign up Nah kalau misalkan nanti sudah masuk sini Teman-teman sekarang tinggal isi lagi data berikutnya yang dibutuhkan oleh TikTok ya Untuk industri nya Di sini teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman Misalkan teman-teman emang menjual barang online gitu ya Atau misalkan edukasi atau games tinggal pilih aja Nah disini berhubung gue itu menjual barang ya Barang-barang jadi gue akan pilih e-commerce teman-teman E-commerce di bidang fashion Clothing and shoes Clothing kayaknya jadi ya Jadi gue akan pilih clothing Nah untuk bisnisnya teman-teman sesuaikan Namanya apa Kalau gue contohnya disini namanya Misalkan Nah kayak gitu ya Nah kemudian teman-teman isi untuk nomor teleponnya Ya Dan juga mata uang ya Karena kita Indonesia kan jelas kita sekarang miliknya IDR Nah kalau sudah teman-teman langsung aja klik register Jangan lupa klik ininya Langsung Oke teman-teman Nah kalau misalkan ada daftar Langsung masuk ke sini ya teman-teman Ini tinggal di cantang aja silang Kemudian untuk pembandingan website-nya Kalau misalkan teman-teman punya website tinggal masukin aja Kebetulan juga gue udah punya website-nya Kalau misalkan teman-teman udah punya website company atau website bisnis teman-teman masukin ke sini ya Kalau gak punya tinggal skip aja gak apa-apa Kemudian juga untuk billing address disini alamat ya teman-teman silahkan masukin alamatnya Alamat bisnis ya teman-teman misalkan gudang atau toko teman-teman silahkan isi Kemudian juga provinsinya Karena gue itu Jawa Barat Oke West Java untuk City gue tinggal di kota Kabupaten Bekasi Di mana Kabupaten Bekasi 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 Oh adanya kota tapi gak apa-apa Untuk kode postnya Nah kalau misalkan teman-teman udah Are you an agency? No ya tidak Take information ini optional Kalau misalkan teman-teman punya NPWP silahkan isi disini Nah berhubung gue Gue sebenernya punya cuman gue gak akan isi Karena ini kan untuk tutorial aja teman-teman Kemudian langsung masuk ke payment tipenya Nah ini ada automatic payment dan payment manual ya Nah bedanya apa kalau misalkan automatic payment itu Jadi teman-teman nanti disuruh untuk memasukkan nomor kartu teman-teman ya Jadi sistem itu kayak auto debit gitu teman-teman Jadi misalkan teman-teman itu Kalau misalkan nanti sudah daftar dan mengiklan Tiap hari itu bakal dipotong auto debit Untuk rekening teman-teman sendiri ya Nah kalau misalkan gue bakal milih yang manual payment Jadi gue sistem itu kayak top up gitu kan ya Nanti kalau mau ngiklan baru kepotong gitu ya Top up lagi baru mau ngiklan baru kepotong Dan kalau misalkan manual payment ini banyak banget untuk meter pembayarannya Ada kayak OVO, Dana, dan lain sebagainya Makanya gue akan pilih manual payment teman-teman Nah buat teman-teman yang baru daftar dan pemula banget Gue saranin teman-teman pilihnya manual payment aja ya Jangan automatic payment Karena automatic payment itu kalau misalkan teman-teman banyak salah di settingan Itu saldo teman-teman di kartu kredit teman-teman atau kartu teman-teman itu ya Itu bakal dikuras terus sama sitik topnya Kalau misalkan teman-teman ada salah setting Makanya buat amannya Karena ini kan masalah dengan uang Kita akan langsung pilih manual payment aja Supaya kalau mau ngiklan ya kita tapak dulu baru ngiklan gitu Oke kalau misalkan sudah tinggal klik next teman-teman Oke sekarang kita udah masuk ke sini Jadi si tiktok itu memberikan dua pilihan ke kita teman-teman Mau simple mode atau custom mode teman-teman Custom mode ya Kalau misalkan simple itu si tiktok itu bakal memberikan cara ngiklan yang emang simple banget gitu ya Bahkan pemula pun bisa gitu ya Kalau misalkan kostum tiktok itu bakal memberikan akses penuh untuk advertisernya Dan kita bisa melakukan banyak hal di kostum mode ini Ya gue lebih suka yang mana Jujur gue lebih suka yang kostum mode Karena nantinya banyak data yang bisa kita mainkan teman-teman Kalau dibandingkan dengan yang simple mode Ya kalau misalkan saran gue sih ya Teman-teman pakainya kostum mode aja Gampang kok pelajari aja di kostum modenya Mungkin nanti untuk beberapa hari kemudian Gue bakal bikinkan tutorial yang kostum mode ini Tiba-tiba kalau misalkan teman-teman emang yang berpemula dan emang pengen nyoba-nyoba Ya silahkan memakai yang simple aja Cuman ya untuk saran gue sebagai advertiser itu kita butuh yang namanya data yang lengkap teman-teman Jadi alangkah baiknya kita pakai kostum mode Supaya semua aksesnya itu bisa kita mainkan secara panu teman-teman Jadi gue akan pilih yang kostum mode Nah jadi ini adalah tampilan campaign Tampilan membuat campaign untuk membuat iklan pertama kita teman-teman Ada kostum mode ada simple mode teman-teman Nah jadi tadi kan udah gue bilang ya Kalau kostum mode itu yang kita itu diberikan hak penuh untuk mengakses iklan kita ya Nah kalau simple lebih ke cara simple aja gitu ya Nah teman-teman bisa ngubah lagi nih Kalau misalkan teman-teman pengen ngubah Gue sekarang ah udah pengen nyobain kostum ya silahkan teman-teman kostum Atau ah gue pengen lebih suka yang simple aja Silahkan teman-teman coba yang simple Ini gue akan cek tokan ke simple mode ya teman-teman Nah kalau misalkan skill mode itu kayak gini ya teman-teman ya Jadi gampang banget langsung ada tahapan-tahapannya gini Dan teman-teman gak usah pusing-pusing Nanti bakal tiktok yang Apa namanya menjalankannya aja Tapi saran gue yang namanya tester itu Harus kita akses secara penuh teman-teman Supaya data dan hasilnya pun maksimal Oke jadi gitu aja Kalau untuk cara ngiklannya gue gak akan bahas disini Buat teman-teman yang mau lebih dalam lagi memahami Untuk tiktok ads ini Silahkan tonton video gue selanjutnya teman-teman Ada di playlistnya Silahkan putar aja Udah gue kemas secara khusus Buat teman-teman yang pemula banget Oh iya kalau misalkan teman-teman berkenan Silahkan subscribe channel gue Karena channel ini tuh bakal membahas Semua hal tentang bisnis online Menurut Shopee, TikTok, Facebook, Ads dan lain sebagainya Intinya bisnis online ya Buat teman-teman yang ingin cari uang Pas banget nemuin channel youtube gue Dan kalau kalian suka sama videonya Silahkan like ya teman-teman Dadah